Mas Anang, tadi aku baru bilang ke teman-teman tentang bagaimana kita masih ngerasa kehilangan sekali Kakak Bung yang baru kemarin berpulang ke sisi Tuhan Kalau buat Mas Anang sendiri, Bung Klen ini dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Ya, aku jadi mau flashback di yang aku pada saat di parlemen ya Di parlemen, Bung Klen intens sekali dengan aku Sering diskusi banget dan dia mencurahkan bagaimana mimpi dia Bagaimana cita-cita dia tentang industri musik Indonesia Karena dia secara pribadi memang merasakan bahwa perjuangan dia atau profesi dia kok begini ya gitu Dia punya kegelisahan Kegelisahan Bung yang adalah kegelisahan apa yang dirasakan oleh seniman industri musik Indonesia Disitulah aku banyak berdiskusi dengan beliau Tapi coba aku mau flashback lagi sebelum aku ke parlemen Aku sebelum ke parlemen, aku kenal Glenn Ya lumayan dekat ya Semenjak aku masuk parlemen, aku sebetulnya ada sedikit seberangan dengan Glenn Aku harus cerita bahwa aku sedikit pernah berseberangan Tapi akhirnya aku salutnya ke dia Dia itu orang yang sangat berjiwa besar Dia mau datang nelfon tau-tau Mas Waktu itu sempat ngeritik aku bahwa Mas apa yang akan mas kerjakan di parlemen Apa yang Aku dikritik lah dengan dia Aku bilang aku hanya mau berusaha Glenn Tapi abis itu dia Lama gak ada hubungan dengan aku Tau-tau dia Hubungan lagi SMS Mas aku mau ketemu Oke ayo Glenn Diskusilah disitu aku sama dia Setelah diskusi panjang lebar Wow Apa yang aku berjuangkan di parlemen Gak ada mirip dengan apa yang dipikirkan oleh Glenn Akhirnya disitulah Akhirnya aku membentuk tim bersama dia Akhirnya tim itu terjadi Menyusunlah Awal-awal penyusunan yang aku lakukan dengan Glenn Tidak ada yang seperti kemarin Di cerita Yang keluar di RUU itu tersebut Draft masih ada Aku pegang semua Originalitasnya draft Masih ada yang aku pegang Tapi memang Aku selalu bilang sama Glenn Glenn ini belum takdir Karena semua itu adalah melalui ketentuan Ilahi Jadi usaha ihtiar kita Ya hari ini kita belum berhasil Tidak masalah Tapi yang penting bahwa Kita punya niatan Bahwa bagaimana memperbaiki industri Yang lebih baik buat masa depan kita Bagaimana bahwa seniman musik Indonesia Bisa ditempatkan selayaknya Dan mendapatkan haknya yang selayaknya Itu yang menjadi cita-cita waktu itu Tapi Ya aku bilang bahwa Glenn berjiwa besar Ya wedah Akhirnya memang perjuangan Masalah cita-cita Sebuah aturan yang mumpuni terhadap Industri musik Indonesia Belum bisa dikejawantahkan Tapi buat aku ini sebuah perjuangan Aku selalu bilang sama Glenn Ya ini semua perjuangan Glenn pun sama punya pemikiran Bahwa ya mas kita sabar dulu Kita perjuangan Aku sampai Aku bilang hebat dia Aku Memikirkan bagaimana bantuin dia Yang masalah Ambon Segala Apa ya Gelisahnya seorang Glenn Itu hanya memikirkan Hampir banyak memikirkan orang lain Ini yang aku selalu Respect Terhadap Perjuangan Glenn Aku selalu berpikir Ada seniman musik muda kayak dia Pikirannya jauh Memikirkan jauh banget Bahwa profesi ini harus diperjuangkan Eh ternyata ada maksud ilahi ya Ternyata umur dia Hari ini kita bisa Kehilangan Padahal cita-cita banyak sekali Karena dia juga Senang bicara tentang pluralisme Bagaimana tentang Apa ya Alam Pokoknya ginilah Glenn itu gak bisa ada orang Ada sesuatu yang Menyangkut orang banyak Ini gak beres Ini gak bisa itu Kalau aku lihat itu Dia gak bisa Dia selalu kepanggil gitu Untuk Gak bisa mas gini Ini harus gini Mas ini Itu yang aku rasakan Apa ya Persahabatanku dengan dia Makanya Aku bilang bahwa Aku kehilangan seorang sahabat Untuk Berdiskusi tentang Tentang profesi yang Lagi kita Jalanin ini Karena dia memiliki Pandangan yang Luas sekali Bahwa profesi ini Adalah profesi yang Sangat luar biasa Di negara yang Berbineka Negara yang Super power budaya Bahwa negara yang memiliki Asimilasi budaya Terbesar di dunia Ini yang Selalu kita diskusikan Berdua Oke Jadi memang sangat Visioner Dan semuanya tinggal Tinggal Bungglen ini tuh Legacy Yang semua orang tuh Bisa teruskan gitu Mas Anangnya Aku 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 bilangnya Dia bukan hanya Seorang penyanyi yang Luar biasa Luar biasa ya Glenn Bukan hanya Dia hanya ingin top Atau Apa enggak Dia ingin memikirkan Profesi ini Terhadap Profesi-profesi Yang pekerja-pekerja Yang lain Bahwa Dia enggak Membedakan Bahwa dia artis besar Dia apa enggak Dia ingin perjuangan Bahwa semua yang ada Di lini industri ini Dia ingin perbaikin Itu yang Aku Jadi ingat banget Dia ngomong Berapi-api banget Glenn Orang yang sangat Luar biasa sih Susah gue Mengambarkan Seniman besar Dia udah terkenal Sangat terkenal Di negara kita Maupun di Asia Jadi Dia sangat terkenal Dia cukup tinggi Akhir-akhir ini Popularitasnya Enggak ada pertunjukan Dia yang Tidak penuh Dengan penonton Tidak ada Lagu-lagu Dia yang tidak Dinyanyikan Di kafe-kafe Enggak ada Semua menjanyikan Lagi itu Tapi gue Enggak pernah lihat Dari sikap-sikap Dia bahwa Dia seorang penyanyi besar Dia seorang Seniman besar Di negara ini Seorang penyanyi Atau Seniman Industri yang Sangat dikagumi Aku gak pernah lihat Gaya-gaya dia Yang aneh-aneh Dengan Sikap dia Maksudnya aku bilang Kalau aku ingat Itu Karena Tanggal 18 kemarin Aku ulang tahun Glenn Glenn Weh aku Kita terus berjuang lagi Untuk Untuk Bukul industri Aku bilang dia Masih aja Mungkin Waktu dia Waktu dia Nulis itu Mungkin Mungkin dia Sakit Sakit Tapi masih Memikirkan Memikirkan Hal-hal Seperti itu Aku masih bilang Ada ya Anaknya Mengedaki Lain Makanya aku nulis Bahwa Apapun Aku akan Terus mengingat Ucapan-ucapan dia Dan aku akan terus berusaha Bahwa Profesinya Harus diperjuangkan Profesinya Luar biasa Kalau ditunjang Oleh pemerintah Dengan baik Dan Aku selalu juga ingat Habis peristiwa RUU Kita terpecah Seperti itu Padahal kita Satu tim Tidak ada niatan Seperti yang Dikulik itu Aku tahu dia Ketemu aku Langsung pribadi Nelfon dari jauh Berapa kali Dia nelfon Mas Kenapa Belum takdir Apapun yang terjadi Kita harus kuat Bersama-sama aja Apapun Ayo kita hadapin Dan dia juga Iya mas Aku ingat banget Aku dipanggil Mas Ketemu aku Yuk di Siti Kitos Apapun kita hadapin Apapun yang terjadi Aku juga ngeliat Semangat itu Makanya aku Apapun yang terjadi pun Aku akan bareng Ayo kita bersama-sama Ya Ya tapi Umur dia Makanya aku yang Kemarin aku tulis lagi Hari ini Karya-karya gini Milik anaknya Agak ada di tulisanku Kebaikanmu Dan niat Baikmu Mudah-mudahan Lagu-lagu kamu Aku bilang lagu-lagu dia Dengan industri yang hari ini Lagu-lagu dia dinyanyikan Dimana-mana Menjadi sahabat semua orang Tapi apakah Apa yang didapatkan Glenn Akan sama Makanya aku bilang Disitu amal lagumu Aku bilang Disitulah yang mengantarkan Kita semua Setiap mendengarkan itu Itu sama aja Mendoakan Glenn Aku bilang Makanya aku yakin Dia akan menempat Akan ada di tempat yang Sangat luar biasa Di sisi ilahi Aku yakin Karena dia didengungkan Karyanya Dan gak tahu Apakah nanti Anaknya akan mendapatkan Sesuai apa yang Dia harapkan Ini yang Aku berpikir kemarin Lama banget Ini mana caranya Tapi nanti Aku lagi berusaha Untuk Bertemu dengan teman-teman Apapun yang menjadi Mimpi dia Ayo kita coba Usahakan kembali Kita bersatu lagi Untuk menyusun semuanya Dengan baik Gak ada seniman Mau menyakiti seniman Gak pernah ada Bener banget Aduh Momen Momen Gak habis-habis Emosional Nanti gak ngomongin Soal Bung Glenn Tapi Maksudku Aku setuju Poin dimana Banyak banget Legacy masih Harus kita lanjutkan Karena perjuangannya Perjuangannya Masih Sangat panjang Dan mimpinya Bung Glenn itu Besar banget Untuk industri ini Sangat besar Sangat besar Aku Pernah dalam satu diskusi Dia harus sampai Sangat emosional Sangat emosional Sangat sekali emosional Kita kan rakyatnya besar Mas Mas Asih Kalau bayar royaltis Ini kan gak ada yang miskin Dia emosional banget Disitu Gak ada kita itu Kalau Tuanya sakit Terus minta-minta Sumbangan Gak ada Itu emosi banget Bicara itu Aku bilang Inilah kenyataan kita Hari ini Glenn Aku bilang Kita harus berjuang Gak ada cara lain Ya itulah hebatnya dia Hebat Ya hebat banget Aku akan kenang Sangat aku kenang Ya aku Bersyukur Bisa Dalam peristiwa itu Bisa dekat dengan dia Dan aku bisa Seperti itu dengan dia Bahwa aku bisa memiliki Apa ya Mimpi-mimpi dia Aku sedikit punya Angan-angan dia Yang aku ingin coba teruskan Dengan caraku Yang pasti tidak sama Dengan orang lain Atau mungkin juga bertentangan Tapi Aku akan usahakan Harus Harus Kita terus Glenn sampai kapanpun Insya Allah Semaksimal mungkin Insya Allah Insya Allah Insya Allah Mas Anang Dari semua Lagunya Glenn Yang mana yang paling Yang paling menyentuh banget Mas Anang ketika dengerin Aku bilang ya Setiap aku di Di cafe Kalau sudah ada lagunya Glenn nyanyi Aku selangsung ingat Langsung aku ikut Langsung aku ikut Langsung aku ikut Saking apa ya Glenn itu Nadanya udah sangat Masuk di Di kita Sampai kadang-kadang Kalau ditanyain Kamu ingat lagu ini gak Gimana gitu Aku tahu lagu yang Januari Lagu yang Lagu yang Bahasa Inggris itu Itu luar biasa Dia bikin Aku ingat Beberapa karya-karya besar dia Iya bener Iya Aku bilang Kita doakan Tapi semua orang Yang mendengarkan lagunya Pasti sama dengan Mendoakan dia Iya Aku pun juga Siapapun Aku kemarin Kayak juga sempat Nulis Siapapun orang di luar sana Yang kenal Atau yang tidak Semua punya sejarah Dengan Glenn Fredley Baik itu dari lagunya Baik itu dari personalnya Dengan cara Ya bertemu sama orang Yang pertama kali Dia jumpain Bahkan Angga Dwi Masasongko bilang Glenn itu Sosok yang lebih besar Dari karya-karyanya Jadi Akan Bener Sangat betul Karena Multitalenta Atau multi Pemikiran dia Karena dia Pejuang Bularism Dia ngomong tentang Alam Dia ngomong tentang Korupsi juga Ya tentang Ketidakadilan Semakanya bahwa Karya dia Apa dianya itu Lebih besar dari karya Sangat betul Sangat benar Sangat benar Tujuh Baiklah kita Teman-teman mungkin Yang semuanya nonton Di momen ini Tuhan sedang menurunkan Berkahnya Dengan hujan Yang sangat deras Kita Panjatkan doa Sebaik-baiknya Untuk Bung Glenn Semoga Berikan ketenangan Dalam perjalanan Abadian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton